Karena ternyata ulama-ulama di Turki itu benar-benar hampir sama. Jadi meyakini insya Allah pemantik awalnya, sobatul islamiyah, kebangkitan islam global, itu insya Allah Allah akan turunkan, Allah akan munculkan dari Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi benar-benar ini sesuatu yang membangkitkan kita terutama di Indonesia ini. Bahkan akhirnya apa yang kajian atau riset yang dilakukan oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau wakil Sekjen Robitoh Ulama Palestine, benar-benar berisiko berat. Apa yang terjadi? Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah di penjara Israel, setelah beliau melakukan riset itu, ya Allah, benar-benar subhanallah, beliau diuji oleh Allah. Beliau, kedua mata beliau disinar oleh polisi Israel di penjara Israel. Fisiknya benar-benar disiksa dengan cara-cara yang kecil. Tapi Masya Allah, saat beliau menuntaskan masa tahanan di penjara Israel, akhirnya beliau keluar selesai masa tahanan itu. Apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Akhirnya, kodarullah, Allah mudahkan perjalanannya, perjalanan beliau berangkat dari Palestine menuju Indonesia. Alhamdulillah, bulan Juli 2015, beliau diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Beliau sampaikan hasil risetnya itu di depan jamaah Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Jadi beliau sampaikan, berdasarkan Nas Nasara'i, Insya Allah, Allah akan jadikan pemantik awal sobatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Insya Allah, Allah munculkan dari Indonesia. Akhirnya, beliau memberikan tawjih kepada jamaah Masjid Jogogarian, wahai kaum muslimin, dengan suara terbata-bata, sambil meneteskan air mata. Wahai kaum muslimin Indonesia, genapi salat-salatnya. Supaya kalian layak dipilih oleh Allah, menjadi pemantik awal sobatul Islamiyah, yaitu kebangkitan Islam global. Sebagai pemantik awalnya. Dan Insya Allah, puncaknya kata beliau, puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam hadisi baik Imam Ahmad, yaitu di Baitul Maqdis, dan di sekitar Baitul Maqdis, Palestina. Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Ilmu, Al-Birkoto Najiyah, yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya gayung bersambut. Ada istimak, pertemuan ulama-ulama dunia di Timur Tengah, dan semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Ya Allah jadikan umat Islam Indonesia ini sebagai pemantik awal kebangkitan Islam global. Dan akhirnya, salah satu dari perwakilan istimak ulama tingkat dunia di Timur Tengah itu, terbang ke Indonesia. Ke Jakarta, menemui Gubernur DKI, yaitu Pak Anies Baswedan, menyampaikan tentang hasil istimak ulama seluruh dunia ini. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan, 2024, itu menjadi, Allah akan munculkan umat Islam di Indonesia ini menjadi pemantik awal sobatul Islamiyah. Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Ilmu, Al-Birkoto Najiyah, yang dimuliakan Allah. Ketika Ustadz Bahtiar Nasir, Elsie, beliau di Batu Malang, Alhamdulillah, saya ketemu beliau di Batu di Malang, akhirnya saya mencoba untuk melakukan diskusi sama beliau. Akhirnya, mengerucut kira-kira apa yang bisa kita kerjakan di Indonesia. Karena waktunya mepet sekali ini, dua tahun ini. 2024, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa yang bisa kita kerjakan untuk menyongsong masa depan Islam, lebih khusus di Indonesia. Karena Indonesia benar-benar jadi harapan dunia. Menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Alhamdulillah, dari diskusi saya dengan Ustadz Bahtiar Nasir, ketika beliau di Batu Malang, Alhamdulillah, ada lima program. Ada lima program yang harus kita benar-benar kita aplikasikan untuk menyongsong sombatul islamiyahim. Yang pertama, dakwah tauhid. Itu harus kita gerakkan. Karena apa? Tauhid itu syarat mutlak. Allah akan memberikan kemenangan fit dunia wa'akhir. Kemudian, yang kedua, yaitu, yang kedua, Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah itu dakwah tauhid, yang kedua, jadikan, pesantren-pesantren kita, atau lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, menjadi sarana strategis untuk membangkitkan sombatul islamiyah. Kebangkitan Islam. Kemudian, yang ketiga, ayo, jadikan umat Islam, lebih khusus di Indonesia ini, melek politik. Jangan sampai buta politik. Karena ada tokoh ulama di Indonesia, manakala umat Islam di Indonesia ini buta politik, apa yang terjadi di Andalusia, itu bisa terjadi di Indonesia. Kemudian, yang keempat, Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang dirahmatilah Allah, bangun ekonomi umat. Dari mana? Dari masjid. Dengan apa? Kekuatan jamaah. Insya Allah. Allah akan berikan kemudahan. Yang kelima, yaitu bangun laskar Islam. Ini sempat, sempat dari lima program ini, program yang kelima itu, benar-benar, sempat mengagetkan tokoh-tokoh ulama di Jawa Timur. Sempat saya diprotes. Di protes. Ketika saya menyampaikan tablik akbar di ulama, di tengah-tengah kaum muslimin di Madura, yaitu di pangkalan, itu kurang lebih sekitar 500-an yang hadir. Kemudian di Pamekasan, itu kurang lebih sekitar ribuan yang hadir. Pada saat saya memberikan tablik akbar. Kemudian di Sumeneb. Di Sumeneb, yang di tempatnya dulu, Astus Somad, beberapa waktu yang lalu, beliau memberikan tablik akbar, yaitu di Masjid Nur Muhammad. Alhamdulillah, saya sampaikan. Dan malam harinya, jam 9 malam, saya diminta oleh Kiai-Kiai yang ada di Madura, untuk pertemuan internal. Kenapa? Karena tidak mungkin masalah-masalah yang syriah. Itu saya sampaikan saat tablik akbar di Masjid Nur Muhammad. Alhamdulillah, itu mulai jam 9 malam sampai jam 12 malam. Dengan bersama Kiai-Kiai di Madura. Masya Allah, Alhamdulillah, responnya luar biasa. Jadi, saya yakinkan tentang bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan pusrah, berita gembira, tentang masa depan Islam ini. Alhamdulillah, respon cukup bagus. Dan saya sampaikan, Madura harus bergerak. Karena bentengnya Islam di Indonesia ini adalah Madura. Dan insya Allah, kemudian seluruh umat Islam di Indonesia akan insya Allah, Allah bangkitkan. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ilmu Al-Firkoto Najiyah yang dimuliakan Allah SWT, kira-kira tanda-tanda itu sudah muncul nggak di Indonesia? apa yang di, Alhamdulillah, Masya Allah, sudah, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah. Kita bisa menyaksikan, tanda yang pertama, apa itu? Islam di Indonesia benar-benar semakin hari disudutkan. Coba gerakan Islamophobia benar-benar semarak di Indonesia. Benar-benar semarak di Indonesia. Dan itu, mereka, orang-orang kafir dan orang-orang monafik, tidak paham, bakal gagal paham. Semakin umat Islam, semakin Islam, umat Islam, ulama-nya dikriminalisasi, ini-ini terjadi di Indonesia, itu mereka tidak sadar. Semakin umat Islam di pressure, itu sunatullah-nya akan bangkit. Itu sunatullah-nya. Dan itu tidak bisa dibendung. Bahkan, National Intelligence Council yang menaungi 15 negara yang pusatnya di Langley, di Virginia, Amerika itu, itu sudah memberikan, mengungkapkan hasil risetnya dipublish di media internasional. Jadi, sobatul Islam yang kebangkitan Islam global itu tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Bahkan, lembaga riset dunia, yaitu The Pew Forum on Religion and Public Life itu memprediksi masa depan ada di tangan Islam. Dan itu tidak bisa dibendung. Ini, lembaga riset dunia milik orang kafir percaya. Bahkan, 15 negara yang bernaung di National Intelligence Council itu, itu percaya. Nah, kalau umat Islam tidak percaya, itu kebangetan. Jadi, benar-benar ini, masa depan ada di tangan Islam. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dan tanda-tanda yang kedua, yang kenapa Indonesia diprediksi Insya Allah menjadi pemantai awal kebangetan Bapak-bapak. Yang kedua itu, Bapak-bapak, dibuatkan yang dimuliakan Allah. Yang benar-benar nampak sekali Rasulullah pernah mengabarkan di dunia ini Allah punya keluarga. Ahlullah. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban Ahlul Quran. Ahli Quran. Masya Allah, Bapak, Ibu bisa melihat sendiri. Sekarang di Indonesia, pesantren taflidul Quran, geria Quran, rumah Quran, Masya Allah, menjamur di mana-mana. Dan ini merupakan tanda sobatul Islamia. Kebangkitan Islam. Dan mudah-mudahan Insya Allah, benar-benar apa yang diharapkan oleh seluruh ulama dunia itu, Indonesia, umat Islam Indonesia, Insya Allah, menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global yang puncaknya, Insya Allah, Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai artinya pada saat pembahasan kita tentang masa depan Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo, silakan. Masya Allah, ta'barakallah. Tunggu sangat dahsyat saat kajian pagi ini. Membuat saya semangat banget bahwa Insya Allah, Islam akan jaya melalui Indonesia. kami sebagai anak muda harus lebih berusaha menjaga keimanan, begitu juga mengajak orang-orang untuk menghidupkan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah, kami sebagai anak muda sangat terbakar semangatnya, Insya Allah. Semoga dari kajian ini lebih menambah lagi giroh kami untuk belajar terus mencari ilmu dan lain sebagainya, Ustaz. Insya Allah. Mungkin selanjutnya kita buka sesi pertanyaan, Ustaz, ya? Ya, Monggo, silakan. Alhamdulillah, Bang Kakak, Ayah Bunda. Insya Allah, sesi selanjutnya adalah tanya-jawab yang ingin bertanya terkait apa yang telah disampaikan Ustaz Andri. atau hal yang lainnya boleh disampaikan melalui by chat atau langsung open meet saja. Oke, waktu dan tempat kami persidakan bagi yang ingin bertanya. Oke. Mungkin Pak Ardian ada yang mau ditanyakan, Pak? terkait bagaimana masa Jepan Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Begitu banyak hadis dan ayat, Satya, yang telah disampaikan. Insya Allah. Dan ini yang mau gak mau merujuk ke negara kita, Indonesia. Insya Allah. Di 2024 yang mana dalam hadisnya tadi, setiap 100 tahun Allah akan membantu para mujadid. Insya Allah. Turki Usmani runtuh di tahun 1924. Nah, bertepatan banget dengan pemilu yang akan dilaksanakan di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pintu buat kebangkitan Islam di Indonesia. Insya Allah. saya jadi merinding Ustaz. Assalamualaikum. Oke, ini ada pertanyaan dari Umi Hesti. Assalamualaikum Wabarakatuh. Jadi, prioritas apa yang perlu dilakukan untuk mengambil bagian dalam kejayaan Islam? Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliahkan Allah SWT, apa skala prioritas? Tadi sudah saya sampaikan, ketika saya mencoba untuk diskusi dengan Ustaz Bahtiar Nasir, healthy. Jadi, yang pertama, dakwah tawhid harus terus kita gerakkan. Karena apa? Tauhid itu syarat mutlak. Allah ta'idumwa, pertolongan Allah akan diturunkan. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kita dipacu oleh Allah SWT untuk merubah saksiah kita dari muslim menjadi mu'min. Dari muslim menjadi mu'min. Kenapa? Kalau muslim belum tentu mu'min. Kalau mu'min, pasti muslim. Jadi, ketika kita menjadi seorang mu'min yang hak, menjadi seorang hamba Allah yang mu'ahid, insyaAllah, ta'idullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Karena Allah SWT berjanji kepada hambanya yang amanu wa amilu solehat. Jadi, kalau kita ringkas itu, tawheed dan as-sunnah. Tawheed dan sunnah. InsyaAllah. Ta'idullah. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Jadi, ibu bapak-bapak, ibu biang dirahmati Allah, insyaAllah, apa yang dijanjikan oleh Allah itu sebuah kepastian. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang masa depan Islam, itu benar-benar pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Saya kira gitu. Itu skala prioritas. Allah SWT Terima kasih, atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan oleh Umi Hesti bisa terjawab. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? dari bapak-bapaknya mungkin? Ya itu, ada ada chatting lagi. Pak Ardian, silahkan Pak. Mau bawa Pak Ardian? Mau bawa Pak Ardian? Ada chat itu, tolong dibaca dulu. Oh iya, iya, iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Arsina. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana caranya agar masyarakat riroh belanja di toko toko muslim? Agar masyarakat riroh belanjanya di toko muslim agar ekonomi muslim bangkit. Oh ini mungkin agar mengajak umat muslim berbelanja di tokonya umat muslim juga. Jadi saling membantu ekonomi muslim. Ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Memang itu juga harus menjadi skala prioritas kita juga. Yaitu membangun ekonomi umat. Dari mana? Masjid. Sebagaimana Rasulullah S.A.W. memberikan uswah, memberikan contoh konkret. Bangun ekonomi umat dari masjid. Dengan apa? Kekuatan jamaah. Indonesia Masjid Allah benar-benar inspirasinya dari Indonesia ini. Yaitu gerakan dari muslim untuk muslim. Tapi yang mengaplikasikan justru Malaysia dulu. Malaysia yang mengaplikasikan. Pada saat Dr. Mahathir Muhammad beliau diangkat menjadi Perdana Menteri padahal beliau sudah jadi kakek umur 93 tahun. Jadi beliau benar-benar apa inspirasinya dari Indonesia. Yaitu gerakan membeli dari muslim untuk muslim. Gerakan membeli dari muslim untuk muslim. Bahkan di Indonesia itu ditambah dengan beli ke warung tetangga walaupun agak mahal. Beli dari muslim untuk muslim. Jadi ini benar-benar dipraktekan di Malaysia. Karena di Malaysia itu kekuatan ekonomi dikuasai oleh Cina. Alhamdulillah begitu Dr. Mahathir Muhammad diangkat menjadi Perdana Menteri pada usia 93 tahun beliau mencoba menggerakkan beli dari muslim untuk muslim Alhamdulillah dalam waktu relatif singkat kekuatan ekonomi di Malaysia dikuasai oleh muslim Melayu. Masya Allah. Jadi ini benar-benar padahal spiritnya dari Indonesia. Ya pada saat peristiwa 212. Jadi spiritnya dari Indonesia. Jadi coba jadi benar-benar gerakan membeli dari muslim untuk muslim ini walaupun ada juga jargonnya tadi itu beli ke warung tetangga walaupun agak mahal. Tapi ya itu tadi dengan semangat beli dari muslim untuk muslim. Insya Allah kalau kita gerakan di Indonesia Insya Allah kekuatan ekonomi akan dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi sekarang realitas empiris kita bisa melihat hampir 80% kekuatan ekonomi di Indonesia ini dikuasai oleh oligarki oleh Cina. Jadi ini PR bagi kita. Ayo dengan semangat gerakan beli dari muslim untuk muslim. Saya kira gitu. Masya Allah Tabarokallah semoga menjawab pertanyaan dari Bunda Arsina. Jadi memang kebangkitan umat itu dimulai dari masjid. Ekonomi juga kalau misalnya kita mau kebangkitan mau gak mau harus saling membantu Anda belanja Anda beramal. Karena jika kita belanja ke umat muslim Insya Allah kita membantu juga.